Taukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. Satu dari sepuluh orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 4 detik, ada satu orang terdianosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat, progresifitas, dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok gak selesai-selesai, Bu. Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengumudi. Disorientasi waktu Anterin ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi tempat Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visuospasial Ayo, Pak, bulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visuospasial dapat kita lihat dari Kesulitan mengukur jarak, Membedakan warna, Tidak mengenali wajah sendiri di cermin, Menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, Serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara Dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, Serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya Pasti kamu ya, Udin, yang ambil dompet? Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, Bahkan kadang curiga ada yang mencuri Atau menyembunyikan barang tersebut, Sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan Ini, Mas, uangnya? Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan ibu cuma 20 ribu aja. Salah membuat keputusan meliputi Bingung menentukan suatu hal, Susah menghitung, Berpakaian tidak serasi atau terbalik, Dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan Ibu kok disini sih? Nggak ikut ngumpul barang aja di luar. Ah, nggak apa-apa pak. Enakan disini. Nggak usah, disini aja. Menarik diri dari pergaulan, Dengan atau tanpa alasan yang jelas, Tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, Cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian Masa kan ibu? Agak asin ya? Ah, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, Sekarang bilangnya asin. Bapak udah nggak cinta lagi ya sama ibu. Uh, serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, Mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, Mudah kecewa dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, Tindakan selanjutnya adalah Memeriksakan ke dokter, Meminta untuk diberikan deteksi dini Serta pemeriksaan lebih lanjut, Bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah Melakukan olahraga teratur, Menerapkan pola makan yang sehat mengkonsumsi gizi seimbang, Melatih otak secara berkala, Berfikiran positif, Dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia, Jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda, Ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.